Rasulullah s.a.w. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki Hatis diriwayatkan oleh Bukhari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karnianya kita tetap dalam keadaan iman dan islam Sesungguhnya nikmat iman dan islam adalah nikmat yang paling tinggi Yang tidak ada Kenikmatan lain Yang mengunggulinya Kemudian salawat dan salam Senantiasa Kita haturkan untuk Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Sahabat-sahabat Rahimani warahimakumullah Rahimnya Saat ini Kita sedang mempersiapkan Untuk memperingati Hari lahir Bangsa Indonesia Yang kita kenal dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Lazim juga kita Ketahui bahwa Dalam rangka Memeriahkan 17 Agustus Ini Sering Masyarakat Melaksanakan Atau Menyelenggarakan Berbagai Lomba Agustusan Secara umum Semua lomba itu Diperbolehkan Di dalam agama Islam Hal-hal tertentu Yang menyebabkan Lomba itu Tidak boleh Misalnya Karena Berbahaya Dan Dan juga Karena Melanggar Syariah Dan pada Kesempatan kali ini Izinkan Saya sedikit Membahas Berkaitan dengan Lomba Yang Melanggar Syariah Atau Bahkan Dalam hadisnya ini Yaitu Dilaknat oleh Rasulullah S.A.W. Lomba Yang dimaksud Adalah Lomba Dimana Umumnya Ini Dilakukan oleh Laki-laki Yang Dalam suatu Permainan Mungkin Permainan Bola Sepak bola Misalnya Kemudian Bola Volley Atau yang lainnya Bisa juga Misalnya Baris-berbaris Dimana Pesertanya Itu Adalah Kaum Laki-laki Tetapi Mereka Berpenampilan Seperti Wanita Misalnya Dipakaikan Gaun Dasar Atau Pakaian Lain Atribut-atribut Wanita Dan Ketika Peserta Ini Bertanding Misalnya Sepak bola Maka Maka Disitu Akan Tercipta Satu Keruhan Gelak Tawa Dan Tujuannya Memang Tercapai Yaitu Untuk Menghibur Para Pemirsanya Meskipun Lomba Ini Terkesan Sederhana Dan Sangat Menarik Karena Biayanya Murah Tetapi Juga Mengandung Atau Memberikan Hiburan Bagi Masyarakat Tetap Namun Hal yang Seperti ini Melanggar Syariat Agama Islam Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Secara Tegas Dalam Salah Satu Hadis Yaitu Melaknat Orang Laki-laki Yang Menyerupai Wanita Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Al-Mutasab Bihinah Minar Rijali Bin Nisai Wal-Mutasab Bihati Minar Nisai Bir Rijali Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Melaknat Laki-laki Yang Menyerupai Wanita Dan Wanita Yang Menyerupai Laki-laki Hadis Diriwayatkan Oleh Bukhari Nomor 5885 Sahabat-sahabat Rahimani Warahmat Allah Disini Memang Dalam hadis Ini Tidak Disebutkan Secara Khusus Bahwa Dilarang Memakai Pakaian Daster Tetapi Dalilnya Adalah Bahwa Laki-laki Dilarang Menyerupai Wanita Salah Satu Contohnya Yang Sering Terjadi Dalam Acara 17-an Adalah Misalnya Memakai Pakaian Wanita Jadi Disini Sebetulnya Larangannya Umum Misalnya Ada Laki-laki Yang Memakai Gelang Anting Dan Atribut Atribut Lain Dari Wanita Demikian Juga Laki-laki Yang Berperilaku Seperti Wanita Ini Dilarang Demikian Juga Apabila Nanti Kemudian Ada Wanita Yang Berpenampilan Seperti Laki-laki Ini Juga Dilarang Mungkin Yang Terjadi Misalnya Pada Wayang Mayang Orang Dimana Tokohnya Itu Laki-laki Kemudian Karena Disitu Tokohnya Itu Perawakannya Halus Bisa Jadi Diperankan Oleh Wanita Hari ini Juga Dilarang Oleh Rasulullah S.A.W. Sahabat Sahabat Rahimani Warahmat Allah Dalam Hal Ini Meskipun Kita Sedang Melakukan Perayaan Tujuh Delasan Meskipun Untuk Menghibur Lomba-lomba Ini Tetap Harus Diperhatikan Sergi Sariyahnya Jangan Sampai Lomba-lomba Itu Justru Bukan Dalam Rangka Bersyukur Atas Nikmat Kemerdekaan Yang Sudah Dianugerahkan Oleh Allah Kepada Bangsa Kita Tetapi Justru Dapat Mengundang Murta Allah Jadi Larangan Disini Larangannya Itu Bersifat Larangan Keras Kalau Itu Larangan Keras Maka Dosa Bagi Pelakunya Itu Dikategorikan Sebagai Dosa Besar Maka Kita Sayogianya Harus Menghindarinya Nah Disini Saya berpesan Kepada Para Panitia Untuk Meramu Memilih Lomba Lomba Yang Tidak Melanggar Sariah Kemudian Selain itu Ada juga Lomba Yang Sangat Terkenal Dan Mungkin Familiar Sekali Yaitu Lomba Makan Kerupuk Loh Dimana Salahnya Dimana Melanggarnya Lomba Makan Kerupuk Ini Juga Dilanggar oleh Anak Anak Ya Mungkin Bagi Orang Yang Tidak Begitu Memperhatikan Atau Tidak Melihatnya Dengan Jeli Lomba Makan Kerupuk Ini Fun Fun Saja Asik Asik Saja Untuk Lomba Makan Kerupuk Itu Biasanya Kerupuk Di Ikat Seutas Tari Kemudian Pesertanya Itu Berada Di Bawah Kerupuk Di Mana Kerupuk Itu Berada Sedikit Di Atas Mulut Dari Peserta Jadi Bukan Tepat Di Mulutnya Tapi Sedikit Di Atasnya Sehingga Ketika Makan Itu Peserta Halu Sedikit Mendungat Kemudian Posisi Yang Kedua Yaitu Tangan Peserta Itu Biasanya Dikat Di Belakang Artinya Apa Peserta Tidak Tidak Boleh Memegang Kerupuknya Ketika Makan Tersebut Dalam Perlombaan Itu Nah Disini Setidak-tidaknya Mari kita Lihat Ada Beberapa Pelanggaran Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Yang Pertama Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Itu Melarang Makan Dengan Berdiri Rasulullah Memerintahkan Kepada kita Itu Makan Dengan Duduk Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Yaitu Makan Tanpa Memegang Makanannya Sedangkan Rasulullah Memberikan Contoh Makan Dengan Tangan Kanan Kemudian Yang Ketiga Yaitu Bisa Jadi Makannya Tadi Tidak Berdoa Tidak Baca Basmalah Karena Tergesa Kesan Ingin Menyelesaikan Makan Sehingga Mungkin Lupa Berdoa Ini Pada Rasulullah Senantiasa Menekankan Agar Kita Memulai Suatu Pekerjaan Termasuk Makan Itu Dengan Menikuti Nama Allah Bismillah Kemudian Yang Keempat Yaitu Makan Dengan Tergesa Gesa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Memberikan Petunjuk Bahwa Makan Itu Dengan Tenang Dinikmati Dengan Sungguh Sungguh Mengunyah Dengan Cukup Tidak Boleh Tergesa Gesa Karena Bila Seseorang Makan Dengan Tergesa Gesa Bisa Jadi Akan Terjadi Salah Makan Artinya Makanan Malah Masuk Ke Jalur Nafas Dan Ini Sangat Fatal Apabila Sampai Ke Paru Ataupun Hidung Demikian Sahabat Sahabat Rahimani 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 Sekali Lagi Secara Umum Perlombaan Itu Di Dalam Islam Hukumnya Adalah Mubah Atau Boleh Apapun Macam Lombah Nah Tinggal Tidak berbahaya Dan juga tidak melanggar syariat Demikian yang dapat saya sampaikan Dan saya ucapkan terima kasih Kepada sahabat-sahabat Warahmatullahi wabarakatuh Yang sudah mengklik video ini Sudah mensubscribe dan like Dan barangkali juga ada yang sudah Menshare ke teman-temannya Saya doakan semoga teman-teman Yang sudah berbuat baik ini Diberikan balasan oleh Allah Dirancarkan rezekinya Dan dijadikan sebagai amal Yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu anla ilaha ilanla Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh